Kitab Wahyu Bagaikan tiang api Dalam tangannya Ia memegang sebuah gulungan kitab kecil yang terbuka Ia menginjakan kaki kanannya di atas laut Dan kaki kirinya di atas bumi Dan ia berseru dengan suara nyaring Sama seperti singa yang mengaum Dan sesudah ia berseru Ketujuh guru itu memperdengarkan suaranya Dan sesudah ketujuh guru itu selesai berbicara Aku mau menuliskannya Tetapi aku mendengar suatu suara dari sorga berkata Meteraikanlah apa yang dikatakan oleh ketujuh guru itu Dan janganlah engkau menuliskannya Dan malaikat yang kulihat berdiri di atas laut dan di atas bumi Mengangkat tangan kanannya ke langit Dan ia bersumpah demi dia yang hidup selama-lamanya Yang telah menciptakan langit dan segala isinya Dan bumi dan segala isinya Dan laut dan segala isinya Katanya Tidak akan ada penundaan lagi Tetapi pada waktu bunyi sangka kalah dari malaikat yang ketujuh Yaitu apabila ia meniup sangka kalahnya Maka akan genaplah keputusan rahasia Allah Seperti yang telah ia beritakan kepada hamba-hambanya Yaitu para nabi Dan suara yang telah ku dengar dari langit itu Berkata pula kepadaku Katanya Pergilah Ambillah gulungan kitab yang terbuka di tangan malaikat Yang berdiri di atas laut dan di atas bumi itu Lalu aku pergi kepada malaikat itu Dan meminta kepadanya Supaya ia memberikan gulungan kitab itu kepadaku Katanya kepadaku Ambillah Dan makanlah dia Ia akan membuat perutmu terasa pahit Tetapi di dalam mulutmu Ia akan terasa manis seperti madu Lalu aku mengambil kitab itu dari tangan malaikat itu Dan memakannya Di dalam mulutku Ia terasa manis seperti madu Tetapi sesudah aku memakannya Perutku menjadi pahit rasanya Maka ia berkata kepadaku Engkau harus bernubuat lagi Kepada banyak bangsa Dan kaum Dan bahasa Dan raja Kemudian diberikanlah kepadaku Sebatang bulu Seperti tongkat pengukur rupanya Dengan kata-kata yang berikut Bangunlah Dan ukurlah baik suci Allah Dan mezbah Dan mereka yang beribadah di dalamnya Tetapi kecualikan pelataran baik suci yang di sebelah luar Janganlah engkau mengukurnya Karena ia telah diberikan kepada bangsa-bangsa lain Dan mereka akan menginjak-injak kota suci Empat puluh dua bulan lamanya Dan aku akan memberi tugas kepada dua saksiku Supaya mereka bernubuat sambil berkabung Seribu dua ratus enam puluh hari lamanya Mereka adalah kedua pohon zaitun Dan kedua kaki dian Yang berdiri di hadapan Tuhan semesta alam Dan jikalau ada orang yang hendak menyakiti mereka Keluarlah api dari mulut mereka Menghanguskan semua musuh mereka Dan jikalau ada orang yang hendak menyakiti mereka Maka orang itu harus mati secara itu Mereka mempunyai kuasa menutup langit Supaya jangan turun hujan selama mereka bernubuat Dan mereka mempunyai kuasa atas segala air Untuk mengubahnya menjadi darah Dan untuk memukul bumi Dengan segala jenis malapetaka Setiap kali mereka menghendakinya Dan apabila mereka telah menyelesaikan kesaksian mereka Maka binatang yang muncul dari jurang maut Akan memerangi mereka Dan mengalahkan serta membunuh mereka Dan mayat mereka Dan mayat mereka akan terletak di atas jalan raya kota besar Yang secara rohani disebut Sodom dan Mesir Dimana juga Tuhan mereka disalibkan Dan orang-orang dari segala bangsa Dan suku dan bahasa dan kaum Melihat mayat mereka tiga setengah hari lamanya Dan orang-orang itu Tidak memperbolehkan mayat mereka dikuburkan Dan mereka yang diam di atas bumi Bergembira dan bersuka cita atas mereka itu Dan berpesta dan saling mengirim hadiah Karena kedua nabi itu Telah merupakan siksaan Bagi semua orang yang diam di atas bumi Tiga setengah hari kemudian Masuklah roh kehidupan dari Allah ke dalam mereka Sehingga mereka bangkit Dan semua orang yang melihat mereka Menjadi sangat takut Dan orang-orang itu mendengar suatu suara Yang nyaring dari sorga Berkata kepada mereka Naiklah kemari Lalu naiklah mereka ke langit Diselubungi awan Disaksikan oleh musuh-musuh mereka Pada saat itu Terjadilah gempa bumi yang dahsyat Dan sepersepuluh bagian dari kota itu rubuh Dan tujuh ribu orang mati oleh gempa bumi itu Dan orang-orang lain sangat ketakutan Lalu memuliakan Allah yang di sorga Jelaka yang kedua sudah lewat Lihatlah Jelaka yang ketiga Segera menyusul Lalu malaikat yang ketujuh Meniup sangka kalanya Dan terdengarlah suara-suara nyaring Di dalam sorga Katanya Pemerintahan atas dunia Dibatang oleh Tuhan kita Dan dia yang diurapinya Dan dia akan memberitah sebagai raja Sampai selama-lamanya Dan kedua puluh empat tua-tua Yang duduk di hadapan Allah Di atas takhta mereka Tersungkur dan menyembah Allah Sambil berkata Kami mengucap syukur Kepadamu ya Tuhan Allah yang mahal kuasa Yang ada Dan yang sudah ada Karena engkau Telah memangku kuasamu yang besar Dan telah mulai Memerintah sebagai raja Dan semua bangsa telah marah Tetapi yang marahmu telah datang Dan saat bagi orang-orang mati Untuk dihakimi Dan untuk memberi upah Kepada hamba-hambamu Nabi-nabi Dan orang-orang kudus Dan kepada mereka Yang takut akan namamu Kepada orang-orang kecil Dan orang-orang besar Dan untuk membinasakan Barang siapa yang membinasakan bumi Maka terbukalah Bait suci Allah yang di sorga Dan kelihatanlah tabut perjanjiannya Di dalam bait suci itu Dan terjadilah kilat Dan derung guruh Dan gempa bumi Dan hujan es tebat Maka tampaklah suatu tanda besar di langit Seorang perempuan berselubungkan matahari Dengan bulan di bawah kakinya Dan sebuah makota dari dua belas bintang Di atas kepalanya Ia sedang mengandung Dan dalam keluhan dan penderitaannya Hendak melahirkan Ia berteriak kesakitan Maka tampaklah suatu tanda yang lain di langit Dan lihatlah Seekor naga merah padam yang besar Berkepala tujuh dan bertanduk sepuluh Dan di atas kepalanya Ada tujuh mahkota Dan ekornya menyeret Sepertiga dari bintang-bintang di langit Dan melemparkannya ke atas bumi Dan naga itu Berdiri di hadapan perempuan Yang andak melahirkan itu Untuk menelan anaknya Segera sesudah perempuan itu melahirkannya Maka ia melahirkan seorang anak laki-laki Yang akan menggembalakan semua bangsa dengan gada besi Tiba-tiba anaknya itu dirampas Dan dibawa lari kepada Allah Dan ke takhtanya Perempuan itu lari kepada ngurun Dimana telah disediakan suatu tempat baginya oleh Allah Supaya ia dipelihara disitu 1260 hari lamanya Maka timbulah peperangan di sorga Mikhail dan malaikat-malaikatnya berperang melawan naga itu Dan naga itu dibantu oleh malaikat-malaikatnya Tetapi mereka tidak dapat bertahan Mereka tidak mendapat tempat lagi di sorga Dan naga besar itu Si ular tua yang disebut iblis atau satan Yang menyesatkan seluruh dunia Dilemparkan ke bawah Ia dilemparkan ke bumi Bersama-sama dengan malaikat-malaikatnya Dan aku mendengar suara yang nyaring di sorga Berkata Sekarang telah tiba Keselamatan dan kuasa dan pemerintahan Allah kita Dan kekuasaan dia yang diurapinya Karena telah dilemparkan ke bawah pendakwa saudara-saudara kita Yang mendakwa mereka siang dan malam di hadapan Allah kita Dan mereka mengalahkan dia oleh darah anak domba Dan oleh perkataan kesaksian mereka Karena mereka tidak mengasihi nyawa mereka sampai ke dalam mahu Karena itu bersuka citalah Hai sorga Hai kamu sekalian yang diam di dalamnya Celakalah kamu hai bumi dan laut Karena iblis telah turun kepadamu Dalam geramnya yang dasyat Karena ia tahu bahwa waktunya sudah singkat Dan ketika naga itu sadar Bahwa ia telah dilemparkan di atas bumi Ia memburu perempuan yang melahirkan anak laki-laki itu Kepada perempuan itu Diberikan kedua sayap dari burung nasar yang besar Supaya ia terbang ke tempatnya di padang gurun Dimana ia dipelihara jauh dari tempat ular itu Selama satu masa Dan dua masa Dan setengah masa Lalu ular itu menyemburkan dari mulutnya air Sebesar sungai ke arah perempuan itu Supaya ia dihanyutkan sungai itu Tetapi bumi datang menolong perempuan itu Ia membuka mulutnya Dan menelan sungai yang disemburkan naga itu dari mulutnya Maka marahlah naga itu kepada perempuan itu Lalu pergi memerangi keturunannya yang lain Yang menuruti hukum-hukum Allah Dan memiliki kesaksian Yesus Dan ia tinggal berdiri di pantai laut Lalu aku melihat seekor binatang keluar dari dalam laut Bertanduk sepuluh dan berkepala tujuh Di atas tanduk-tanduknya terdapat sepuluh mahkota Dan pada kepalanya tertulis Nama-nama hujat Binatang yang kulihat itu Serupa dengan macan tutul Dan kakinya seperti kaki beruang Dan mulutnya seperti mulut singa Dan naga itu memberikan kepadanya Kekuatannya dan tahtanya Dan kekuasaannya yang besar Maka tampaklah kepadaku Satu dari kepala-kepalanya Seperti kena luka yang membahayakan hidupnya Tetapi luka yang membahayakan hidupnya itu Sembuh Seluruh dunia heran Lalu mengikut binatang itu Dan mereka menyembah naga itu Karena ia memberikan kekuasaan kepada binatang itu Dan mereka menyembah binatang itu sambil berkata Siapakah yang sama seperti binatang ini Dan siapakah yang dapat berperang Berperang lawan dia Dan kepada binatang itu Diberikan mulut yang penuh kesombongan dan hujat Kepadanya diberikan juga kuasa untuk melakukannya Kepadanya empat puluh dua bulan lamanya Lalu ia membuka mulutnya untuk menghujat Allah Menghujat namanya Dan kemah kediamannya Dan semua mereka yang diam di sorga Dan ia diperkenankan untuk berperang Melawan orang-orang kudus Dan untuk mengalahkan mereka Dan kepadanya diberikan kuasa Atas setiap suku dan umat Dan bahasa dan bangsa Dan semua orang yang diam di atas bumi Akan menyembahnya Yaitu setiap orang Yang namanya tidak tertulis Sejak dunia dijadikan Di dalam kitab kehidupan dari anak domba Yang telah disembeli Barang siapa bertelinga Hendaklah ia mendengar Barang siapa ditentukan untuk ditawan Ia akan ditawan Barang siapa ditentukan untuk dibunuh dengan pedang Ia harus dibunuh dengan pedang Yang penting disini Ialah ketabahan Dan iman orang-orang kudus Dan aku melihat seekor binatang lain keluar dari dalam bumi Dan bertanduk dua Sama seperti anak domba Dan ia berbicara seperti seekor naga Dan seluruh kuasa binatang yang pertama itu Dijalankannya di depan matanya Ia menyebabkan seluruh bumi dan semua penghuninya Menyembah binatang pertama Yang luka parahnya telah sembahkan Dan ia mengadakan tanda-tanda yang dahsyat Bahkan ia menurunkan Dan menyebabkan api dari langit ke bumi Di depan mata semua orang Ia menyesatkan mereka yang diam di bumi Dengan tanda-tanda Yang telah diberikan kepadanya Untuk dilakukannya di depan mata binatang itu Dan ia menyuruh mereka yang diam di bumi Supaya mereka mendirikan patung Untuk menghormati binatang yang luka oleh pedang Namun yang tetap hidup itu Dan kepadanya diberikan kuasa Untuk memberikan nyawa kepada patung binatang itu Sehingga patung binatang itu berbicara juga Dan bertindak begitu rupa Sehingga semua orang yang tidak menyembah patung binatang itu Dipunuh Dan ia menyebabkan Sehingga kepada semua orang Kecil atau besar Kaya atau miskin Merdeka atau hamba Diberi tanda pada tangan kanannya Atau pada dahinya Dan tidak seorang pun yang dapat membeli atau menjual Selain daripada mereka yang memakai tanda itu Yaitu nama binatang itu Atau bilangan namanya Yang penting di sini Ialah hikmat Barang siapa yang bijaksana Baiklah ia menghitung bilangan binatang itu Karena bilangan itu adalah bilangan seorang manusia Dan bilangannya ialah Enam ratus enam puluh enam Dan aku melihat Sesungguhnya Anak domba berdiri di bukit Sion Dan bersama-sama dengan dia Seratus empat puluh empat ribu orang Dan didahi mereka tertulis Namanya Dan nama babanya Dan aku mendengar suatu suara dari langit Bagaikan desau air bah Dan bagaikan deru guruh yang dahsyat Dan suara yang ku dengar itu Seperti bunyi pemain-pemain kecapi Yang memetik kecapinya Mereka menyanyikan suatu nyanyian baru Di hadapan takhta dan di depan keempat makhluk Dan tua-tua itu Dan tidak seorang pun yang dapat mempelajari nyanyian itu Selain daripada seratus empat puluh empat ribu orang Yang telah ditebus dari bumi itu Mereka adalah orang-orang yang tidak mencemarkan dirinya dengan perempuan-perempuan Karena mereka murni sama seperti perawan Mereka adalah orang-orang yang mengikuti anak domba itu Kemana saja ia pergi Mereka ditebus dari antara manusia Sebagai korban-korban sulung Bagi Allah dan bagi anak domba itu Dan di dalam mulut mereka Tidak terdapat dusta Mereka tidak berjelah Dan aku melihat seorang malaikat lain Terbang di tengah-tengah langit Dan padanya ada injil yang kekal Untuk diberitakannya kepada mereka yang diam di atas bumi Dan kepada semua bangsa dan suku Dan bahasa dan kaum Dan ia berseru dengan suara nyaring Takutlah akan Allah Dan muliakanlah dia Karena telah tiba saat penghakimannya Dan sembahlah dia Yang telah menjadikan langit dan bumi dan laut dan semua mata air Dan seorang malaikat lain Malaikat kedua Menyusul dia dan berkata Sudah rubuh Sudah rubuh Babel Kota besar itu Yang telah memabukkan sekalabangsa dengan anggur Awanap sucapulnya Dan seorang malaikat lain Malaikat ketiga Menyusul mereka dan berkata dengan suara nyaring Jikalau seorang menyembah binatang dan patungnya itu Dan menerima tanda pada dahinya atau pada tangannya Maka ia akan minum dari anggur murka Allah Yang disediakan tanpa campuran dalam cawan murkanya Dan ia akan disiksa dengan api dan belerang Di depan mata malaikat-malaikat kudus Dan di depan mata anak domba Maka asap api yang menyiksa mereka itu naik ke atas Sampai selama-lamanya Dan siang malam mereka tidak henti-hentinya disiksa Yaitu mereka yang menyembah binatang Serta patungnya itu Dan barang siapa Yang telah menerima tanda namanya Yang penting disini Ialah ketekunan orang-orang kudus Yang menuruti perintah Allah Dan iman kepada Yesus Dan aku mendengar suara dari sorga berkata Tuliskan Berbahagialah orang-orang mati yang mati dalam Tuhan Dan sejak sekarang ini Sungguh Kata Roh Supaya mereka boleh beristirahat dari jerih lelah mereka Karena segala perbuatan mereka menyertai mereka Dan aku melihat Sesungguhnya ada suatu awan putih Dan di atas awan itu Duduk seorang seperti anak manusia Dengan sebuah mahkota emas di atas kepalanya Dan sebilang sabit tajam di tangannya Maka keluarlah seorang malaikat lain Dari bait suci Dan ia berseru dengan suara nyaring Kepada dia yang duduk di atas awan itu Ayunkanlah sabitmu itu dan tuailah Karena sudah tiba saatnya untuk menuai Sebab tuayan di bumi sudah masak Dan ia yang duduk di atas awan itu Mengayunkan sabitnya ke atas bumi Dan bumi pun dituailah Dan seorang malaikat lain Keluar dari bait suci yang di sorga Juga padanya Ada sebilang sabit tajam Dan seorang malaikat lain datang dari mesbah Ia berkuasa atas api Dan ia berseru dengan suara nyaring Kepada malaikat yang memegang sabit tajam itu Katanya Ayunkanlah sabitmu yang tajam itu Dan potonglah buah-buah pohon anggur di bumi Karena buahnya sudah masak Lalu malaikat itu mengayunkan sabitnya ke atas bumi Dan memotong buah pohon anggur di bumi Dan melemparkannya ke dalam ilangan besar Yaitu murka Allah Dan buah-buah anggur itu Dikilang di luar kota Dan dari kilangan itu mengalir darah Tingginya sampai kekekang kuda Dan jauhnya Dua ratus mil Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!